Kepolisian Resort Kota Manado, Senin Siang melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan guru sebuah SMK di Mapangnet, Kota Manado. Rekonstruksi ini berlangsung di tempat kejadian dengan 27 adegan dan menghadirkan dua tersangka. Adegan diawali saat tersangka FL, 16 tahun, ditegur korban Alexander Werupangke, 54 tahun, karena kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Hingga pada adegan kedua, maksud kami adegan ke-12 dan 14 tersangka menyerang korban di atas motor saat akan keluar dari halaman sekolah. Kasat Reskrim Polresta Manado, AKP Tomi Arwan, mengatakan dalam pengembangan dan pemeriksaan terhadap tersangka FL dan beberapa saksi, pihaknya kembali menangkap satu tersangka, yakni OU, 17 tahun, teman satu sekolah pelaku FL yang ikut terlibat melakukan pembukulan terhadap korban. Kedua pelaku akan dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup. Terima kasih telah menonton!